Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promoted Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Perangkum Spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 23 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cahaya hijau dan cahaya hitam menyebar di langit Dengan cara yang gila dan liar Masing-masing dari mereka menempati Setengah dari langit Ria menakutkan itu menyebabkan Banyak orang menjadi pucat karena cemas Naga besar berwarna hijau merupai udara yang jauh Samar-samar terlihat Tubuh lindung dalam cahaya yang hijau pekat Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya Beberapa luka muncul di tubuh kuat yang dia banggakan Ini bukan sebagai akibat dari kekuatan eksternal Melainkan beban kuat yang ditimbulkan oleh Letusan aura naga langit dalam tubuhnya Sesuatu yang melampaui apa yang bisa ditangani Oleh tubuh fisiknya Aura naga langit yang ditinggalkan Gingzi di dalam tubuh lindung sangat kuat Namun itu bukan kekuatan yang lindung saat ini bisa kendalikan dengan mudah Bahkan hanya dengan mengaktifkan sebagian dari kekuatannya Itu masih bisa menyebabkan tubuh fisik lindung yang dianggap kuat Terluka dengan beberapa luka Namun lindung tidak terpengaruh meskipun darah segar mengalir di tubuhnya Ada kegilaan yang akan membuat siapapun berdebar-debar di kedua matanya Pergilah Tangisan yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut lindung Naga hijau itu mendesing dan mengancam bertabrakan dengan naga hitam dengan cara yang kejam Dan dah luar Semua suara di seluruh tempat ini tampaknya telah dimusnahkan saat tabrakan terjadi Bahkan waktu seolah menjadi melambat Cahaya hijau dan hitam tampak seperti dua matahari yang cerah saat silau intens meletus di langit Setelah itu ada Ria menakutkan dengan kekerasan dan keliaran yang tak terlukiskan Ria itu berubah menjadi badai dan menyapu turun dari langit Naga hijau dan naga hitam dengan gila-gilaan Menggigit satu sama lain Pentrokan mereka sangat mengejutkan Ekspresi Feng Chang menjadi pucat saat dia melihat naga hijau dan naga hitam Yang saling menggigit di langit tidak jauh Ketika dia melihat taktik lidong ini Bahkan dia tidak bisa tidak mengungkapkan keterkecutan di matanya Dengan kekuatan ranah empat yuan nirwana Kekuatan besar yang terbentuk saat mengaktifkan harta jiwa surgawi Akan menyebabkan bahkan orang-orang seperti muli dan sisanya Yang tidak memiliki teknik khusus Pasti akan terluka parah Namun serangan semacam ini Masih sepenuhnya Mampu diblokir oleh lidong Awalnya dia berpikir bahwa pemenangnya akan ditentukan setelah dia menggunakan harta karun jiwa surgawinya Namun situasi di depannya menyebabkan rasa dingin melonjak di hatinya Feng Chang benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana lidong Yang hanya memiliki kekuatan ranah tiga yuan nirwana Sebenarnya bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan Bahkan jika dia telah memperoleh salah satu walisan dari empat sekte besar yang misterius Tidak mungkin dia begitu sulit untuk dihadapi Doa sosok yang diselemuti dengan bau darah saling berbenturan dengan kejam di dalam hutan Kekuatan yang ganas dan tidak terkendali itu mengguncang tanah Membentuk banyak selokan dalam prosesnya Angin kencang meletus Bahkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya berubah menjadi kumpulan serbihan kayu Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar saat kedua sosok itu terbang mundur ratusan kaki dengan cara yang menyedihkan Setelah itu mereka maju sekali lagi dengan mata merah Niat membunuh merasuki tubuh mereka Darah seger berserakan dan tanah diwarnai dengan warna merah darah Pertarungan antara keduanya benar-benar bisa dianggap tragis Ini adalah pertarungan yang sangat menakjubkan dan berdarah Beralih kembali Naga hijau dan naga hitam terus-menerus melepaskan gelombang demi gelombang Ria energi yang mengejutkan yang menutupi langit Bahkan awan gelap di langit dengan paksa terkoyak pada saat ini Banyak pasang mata yang berkumpul di sekitar tempat ini saat ini benar-benar tercengang Bahkan orang-orang seperti mulin memiliki keseriusan yang tampaknya telah mengeras di wajah mereka Cahaya hijau dan hitam terus menyebar Pada saat yang sama ekspresi mengocah secara bertahap muncul dari dalam mata lindong Yang berada di dalam naga hijau Huwaaaah Rawan rendah dan dalam tiba-tiba dilepaskan dari tenggoroan lindong Kulitnya benar-benar retak Membentuk banyak luka Sementara darah segar mengalir keluar darinya Pada saat yang sama gelombang cahaya hijau yang mengejutkan keluar Hancurlah Ekspresi gila itu memenuhi mata lindong Tangannya mengepal saat dia meluncurkannya dengan keras Pada saat yang sama cakar besar naga berwarna hijau besar Yang menutupi tubuhnya juga meletus pada saat ini Cahaya hijau diaglomerasi di cakar naga Menembus udara dan menabrak kepala naga hitam Dengan kecepatan seperti kilat Dan mak belar Ria energi yang menakutkan meledak di atas kepala naga hitam Tampaknya segera memicu reaksi berantai Dari kepala hingga ekornya Tupu naga hitam itu mulai meledak terus menerus Cahaya hitam pekat itu juga dengan cepat menjadi pucat Duh huar Cakar naga berwarna hijau itu mengepal keras Sebelum kepala naga hitam itu dihancurkan dengan paksa hingga pecah Ekspresi ngeri melonjak ke semua mata di langit saat ledakan terjadi Jiwa naga hitam yang terbentuk ketika Feng Chang mengaktifkan harta karun jiwa surgawi Kini benar-benar dicapi-capi oleh lindung Huwaaah Feng Chang yang memiliki hubungan mental dengan naga hitam Memuntahkan seteguh darah ketika yang terakhir meledak sebelum auranya langsung menjadi lelah Jelas Dia sangat terlibat dengan kehancuran naga hitam itu Feng Chang masih belum bisa pulih setelah memuntahkan darah segar Dia melihat jiwa naga hitam itu yang meledak di udara dengan rasa tidak percaya saat dia memegi Bagaimana ini mungkin? Dan makbut Caya hijau di langit berkelebat tepat ketika dia meraung Sosok yang diselemuti oleh darah segar secara bertahap keluar dari tubuh naga hijau Yang secara bertahap menjadi lebih pucat Dengan sekejap sosok itu muncul di depan Feng Chang Ekspresi Feng Chang berubah saat melihat sosok berlumuran darah yang menyerbu Saat dia buru-buru mundur Sementara dia melakukannya Tangan yang berlumuran darah terulur dengan kecepatan seperti gilat Dan meraih sekel lukem berwarna hitam seukuran telapak tangan itu Lin Dong benar-benar Berniat untuk merebut harta karun jiwa surgawi Yang merepotkan ini dari tangan Feng Chang Feng Chang segera berteriak marah setelah melihat adegan ini dan berkata Bodoh, aku sudah menanam sekel darah di dalam harta ini Kamu tidak akan besar merebutnya hanya karena kamu mau Sekel di tangannya berubah saat dia menggerakkan sekel rawangan langit naga hitam Untuk melarikan diri dari tangan Lin Dong Lin Dong segera mengeluarkan tawa dingin dan balas berkata Eh, jika kau telah menanam sekel darah Yang perlu aku lakukan hanyalah melepasnya Dia melihat sekel hitam berjuang liar di tangannya Yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda melepaskan gelombang sonic berwarna hitam yang sangat tajam Matanya menjadi dingin saat cimat batu di tangannya Tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih Cahaya putih menyembur keluar dari telapak tangan Lin Dong Dan langsung menutupi sekel naga hitam langit mengaum Ketika cahaya putih menutupinya Feng Chang tiba-tiba merasakan Bahwa utas hubungan yang dia miliki dengan harta karun jiwa Benar-benar telah terputus secara paksa Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Chang tiba-tiba menyusut Sebuah kejutan melonjak di hatinya Dia sudah menanam sekel darah pada harta karun jiwa surgawi Dan bahkan seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya Akan kesulitan melepasnya Oleh karena itu, bagaimana Lin Dong berhasil melakukannya Cahaya putih yang menutupi sekel logam berwarna hitam menghilang dalam sekejap Lin Dong tidak bisa menahan tawa terbaba dan berkata Terima kasih atas hadiahmu Aku akan menyimpan harta 30 juta pil nirwana ini Dan kini item itu akhirnya benar-benar mendarat di tangan Lin Dong Banyak ekspresi di udara mengalami perubahan drastis Kelopak mata mulin dan yang lainnya mulai bergedut intens Lin Dong benar-benar telah merebut harta karun jiwa surgawi dari tangan Feng Chang Feng Chang yang sudah terluka parah Akhirnya melukai dirinya sendiri karena marah ketika mendengar tawa hangat Lin Dong Setuku darah segera dimuntahkan Matanya ganas saat dia menatap Lin Dong Namun, tubuhnya tiba-tiba ia tarik ke belakang Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lin Dong untuk merebut harta karun jiwa surgawinya Namun, sekarang dia telah kehilangan harta karun jiwa surgawi Itu sangat tidak menguntungkan baginya jika pertempuran ini berlarut-larut Rasa dingin di mata Lin Dong menjadi lebih padat Saat dia melihat tubuh Feng Chang yang menarik diri Lin Dong segera berkata Eh, kau mau lari ya? Serahkan saya kelinwanamu Lin Dong melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Feng Chang Caya di telapak tangannya diaglomerasi Dia menggerakkan energi yuan yang hampir habis di tubuhnya Setelah itu, jarinya membengkak berubah menjadi jari naga berwarna hijau Jari naga hijau, ucap Lin Dong Jari naga menembus ruang Itu membawa aura tajam saat dengan kejam bergegas menuju Feng Chang Di depan banyak mata yang terguncang dengan kecepatan yang mengejutkan Ekspresi Feng Chang berubah drastis saat dia melihat jari naga itu bergegas mendekatinya Saat ini, dia sudah mencapai batasnya setelah pertempuran sengit sebelumnya Dan kekuatan bertarungnya tidak lagi sama seperti sebelumnya Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memeras energi yuan yang tersisa dari tubuhnya Lingkaran cahaya berwarna emas mulai menyebar Ma'wus! Jari naga bergegas keluar dan langsung mendarat di lingkaran cahaya berwarna emas Sebuah riak mulai berkejolak liar di lingkaran cahaya Rasa dingin yang pekat melonjak di mata Lindong Sudut mulutnya perlahan terangkat Ini sudah berakhir Jari naga dengan cepat bergetar Dengan suara bus Lapisan terakhir dari lingkaran emas yang melindunginya pecah Membentuk banyak retakan Ma'rak! Sebuah suara kecil muncul Mata Feng Chang menyusut seukuran lubang jarum pada saat ini Jejak kengerian akhirnya keluar dari dalam matanya Dorongan mematikan tanpa kekuatan yang sama menembus dada Feng Chang Sebagai darah segar liar menyembur keluar Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya Tubuh Feng Chang terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah Menabrak selusin pohon yang menjulang tinggi sebelum perlahan berhenti Keheningan total Setiap tatapan terkunci pada sosok yang benar-benar menyesal Yang bersandar di pohon raksasa Saat dia batuk dengan keras Seteguk demi seteguk Darah segar keluar Aura Feng Chang saat ini sangat lemah Dalam pertukaran intens mereka Lindong tampaknya telah muncul Sebagai pemenang Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya Dipecahkan oleh serangkaian helah nafas Tatapan yang diwarnai dengan rasa takut sekali lagi Melihat ke arah sosok muda di langit Pria muda itu berdiri di udara Saat darah segar menetes dari tubuhnya Saat angin bertiup Bau samar darah menyebar di udara Keduanya tidak terlihat terlalu santai Tapi tentu saja Setelah menyaksikan pertempuran sengit sebelumnya Sebelumnya tidak ada yang berani mencipir penampilan Lindong saat ini Pertarungan mereka hanya bisa digambarkan Sebagai benar-benar menakjubkan Bahkan untuk Mulin dan yang lainnya Mereka dengan jelas memahami Bahwa tidak mungkin Bagi mereka untuk mendorong harta karun jiwa surgawi Yang digunakan Feng Chang Langkah seperti itu Jadi meskipun Lindong telah memperoleh kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah Dia sudah jauh melampaui mereka semuanya Di bawah tatapan semua orang Sosok Lindong secara bertahap mendarat di depan Feng Chang yang batu Mata Feng Chang dingin dan acuh tak acuh Feng Chang menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata Kamu menang Wajahnya pucat pasi Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong Suaranya serak Sementara ekspresinya menunjukkan kekalahan Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum kecil Dia mengambil dua langkah ke depan Dan dengan lembut menepuk bau yang terakhir Seolah-olah mereka saat akrab satu sama lain Pada saat yang sama Kekuatan niwan yang beriak di permukaan tubuhnya Perlahan melemah Ketika Feng Chang melihat Lindong mendekat Dia tertekun sejenak Segera setelah itu Dia memaksakan senyum saat tangannya bergerak sedikit Sebuah tampilan menyeramkan Tiba-tiba melintas di matanya yang lebih rendah Sementara kelihatan dingin menyapu telapak tangannya Sebelum dia dengan kejam Akan menusuk jantung Lindong Mak Dah Suara terdam dari senjata tajam yang memotong daging terdengar Kilatan dingin di tangan Feng Chang Tiba-tiba membeku setengah inci ke tenggorokan Lindong Mulutnya kini mengangas Saat dia menatap wajah pemuda yang masih tersenyum di depannya Yang jari-jarinya Baru saja menembus tenggorokan Feng Chang Seperti pedang tajam Lindong bergumam lembut saat dia melihat Feng Chang Dengan darah mengalir deras dari mulutnya Karena aku dapat mencapai tahap kompetisi ini Aku tentu saja tidak begitu naif Pemenang akan mendapatkan segalanya Sementara yang kalah Pasti akan kehilangan segalanya Karena kau telah kalah Kau tidak akan dapat apa-apa Aku tahu bahwa jika aku yang kalah Tindakanmu Pasti akan sepuluh kali lebih kecam daripada aku Namun Sayang sekali Kamu tidak memiliki kesempatan Untuk menggunakannya Lindong mengulurkan tangan kanannya Di tengah telapak tangannya Ada sekelirwana perak yang berkilauan Dia dengan cepat meraih telapak tangan Feng Chang Di dalam telapak tangannya Ada sekelirwana emas Sekel nirwana tingkat surgawi Telapak tangan Lindong dengan lembut menyentuhnya Saat sekelirwana emas di tangan Feng Chang Memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Sementara sekelirwana di telapak tangan Lindong Dengan cepat Berubah dari perak menjadi emas purni Menyerap sekelirwana Feng Chang Ternyata telah meningkatkan sekelirwana Lindong Sampai ke tingkat surgawi Feng Chang dengan ketir menatap Lindong Saat yang terakhir menyerap sekelirwananya Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu Tapi darah di mulutnya benar-benar menghalangi kata-katanya Pada akhirnya kehidupan di matanya dengan cepat mulai memudar Dan dengan bunyi getebuk Terakhir tubuhnya yang tidak bergerak perlahan Jatuh ke tanah Menyebabkan awan kecil debu naik Pemimpin kerajaan super ini Yang namanya pernah mengguncang kotawan siang Sekarang telah kehilangan kualifikasi Untuk bertarung tepat saat dia memasuk ke area inti Menjadi salah satu dari arwah Yang tak terhitung jumlahnya di negeri ini Mulin dan yang lainnya menatap mata acuh-taacuh itu Saat jari-jari yang berlumuran darah ditarik keluar Sikap acuh-taacuh Lindong Telah menyebabkan rasa dingin samar untuk menjalankan duri mereka Jelas, mereka tidak pernah membayangkan Bahwa orang yang biasanya tampak lembut ini Ternyata sangat kejam Ketika saatnya tiba Ketika saatnya tiba baginya untuk bertindak Mulin mengelah nafas dan berkata Dengan kematian Feng Zhang Kekaisaran Awan Angin telah kehilangan separuh kekuatannya Saat ini Mulin bahkan merasa sedikit menyesal secara pribadi Menyaksikan kekaisaran yang kuat Jatuh ke keadaan yang seperti ini Sedangkan Muhanyu bergumam lembut Aku khawatir Itu lebih dari separuhnya Setelah mendengar ini Ekspresi Mulin tiba-tiba berubah Dia segera mengangkat kepalanya untuk menatap hutan di kejauhan Aura yang mengamu dan kejam Hingga maksimum Tiba-tiba meledak dari sana Tinju penghancur tentara macan putih Rawangan harimau diikuti oleh teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh Yang tak ada habisnya terdengar Saat mereka memudar Hutan bergerak hebat Perumunan samar-samar melihat seekor harimau putih besar Muncul sebagai mengamu dengan kekuatan tinju maksimum Yang mengandung niat membunuh Dan keputus asaan terbang keluar Tanah bergetar saat pukulan itu dieksekusi Dan langsung merobek parit selebar 100 meter di tanah Pada saat yang sama Sekor harimau putih yang menjulang penuh dengan keganasan Dan niat membunuh yang tak berucung Yang dikemas dengan setiap ons kekuatan dari tubuh Xio Yen Dengan sungguh-sungguh Menghantam sosok berotot itu Yang tidak bisa menghindar tepat waktu Mak ceder Suara mati rasa kulit kepala terdengar Sosok berotot itu segera terpesona saat dia secara manek memuntahkan darah Sementara itu Cahaya kemasan yang berkilauan di tubuhnya telah benar-benar redup Akhirnya Di bawah tatapan orang banyak Tubuhnya terbang keluar sebelum akhirnya dia menabrak batu besar Dengan sangat mengerikan Ketika orang banyak melihat sosok itu Yang bagian atas tubuhnya ditutupi oleh puing-puing Semua pupil mereka menyusut dengan keras Itu karena mereka tiba-tiba menyadari Bahwa sosok itu adalah Mengli Dari kekaisaran awan angin Namun saat ini Sepertinya tubuh Mengli yang awalnya menakutkan Dipelintir menjadi gaya yang aneh Di hutan yang jauh Niat membunuh yang menakutkan menyembur keluar Setelah itu Sosok besar berlari keluar seperti binatang prasejarah liar Sebelum dia dengan sungguh-sungguh mendarat di depan Menglei Dan mak jeleng Tanpa ragu Shouyan segera menuju kepala yang terakhir dengan kejam Kelopak mata semua orang langsung melonjak hebat Serangan yang begitu kuat dan kritis Bahkan jika Mengli memiliki sembilan nyawa Dia pasti masih akan mati Mengli selesai Saat debu mengendap Sosok raksasi itu dengan cepat menyusut Sebelum berubah kembali menjadi tubuh asli Shouyan Semua orang bisa melihat bahwa ada banyak luka mengerikan yang terpampang di sekejur tubuhnya Meskipun dia akhirnya mengalahkan Mengli Dia telah membayar harga yang mahal juga Meskipun demikian Lepas dari seberapa berat harga yang dia miliki Dibandingkan dengan Mengli yang kehilangan nyawanya Shouyan jelas beberapa kali jauh lebih baik Di bawah tatapan dari kerumunan Shouyan langsung meraih tubuh Mengli Setelah itu Seperti yang dilakukan Lindong Dia langsung menyedot sekelirwana ke telapak tangannya Seketika sekelirwana di telapak tangannya berubah menjadi emas Mada'uang Kerumunan terjengang oleh pemandangan ini Di kejauhan Sosok hitam lain terlempar hingga akhirnya mendarat di samping mayat Mengli Ketika orang banyak menoleh untuk melihat Mereka melihat pria yang terluka perah itu Yang ternyata Itu adalah anggota ranah empat Yuan Nirwana terakhir Dari anggota awan angin Yaitu Lutong Dibandingkan dengan duo Feng Chang Lutong ternyata telah mempertahankan hidupnya Namun Ketakutan di matanya begitu dalam Sehingga tidak ada yang bisa memahami kedalamannya Tidak ada yang tahu Objek mengerikan apa yang dia saksikan Dalam pertarungan sebelumnya dengan Martin Dan Mada'uang Setelah Lutong dilempar keluar Dima sosok lagi terlempar ke arahnya dengan mengerikan Di kejauhan Surau melayang dengan jahe jauh di sekitar tubuhnya Melepaskan getaran yang sangat kuat Berdasarkan pemandangan ini Sepertinya Lima praksip panggung tiga Yuan Nirwana dari Kaisaran Awan Angin Telah ditangani sendiri olehnya Ketika dia melihat pemandangan ini Semburat kejutan melintas di mata Lindong Seketika dia mengangkat ibu jarinya ke arah Surau dan berkata Kerja bagus Surau Caya hijau yang mengelilingi Surau dengan cepat menghilang Ketika dia melihat Lindong memucinya Wajahnya memerah dengan lembut Seketika Dia bertanya dengan khawatir Kakak Lindong Lu kamu Lindong hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Jangan khawatir Sosok Martin dengan santai perjalanan dari kejauhan Ketika dia melihat Lindong dan Shoyan berlumuran darah Matanya memindai seluruh tubuh mereka Sebelum dia menggoda mereka dengan sadis Hah Masih pertarungan jarak dekat Tapi kalian Benar-benar dipaksa Kedalam keadaan yang menyedihkan Lindong hanya tersenyum dan menyahut Kak Kita masuk ke kondisi yang agak menyedihkan Tapi Ini benar-benar sangat memuaskan Feng Zhang dan Mei Li memang individu yang kuat Sejak mereka memasuki medan perang kuno Mereka telah menghadapi beberapa lawan Namun Ini adalah pertama kalinya Mereka bertempur Begitu sengit Martin dengan lembut tersenyum sambil berkata Meskipun demikian Kekaisaran awan angin Tampaknya sudah berakhir Mereka Memang Ungkapan ini segera muncul di benak semua orang di kerumunan Saat perhatian mereka beralih ke arah mereka Sebagian besar dari mereka mengembuskan nafas dalam-dalam Seolah-olah mereka mencoba mengembuskan kejutan di hati mereka Kedua pemimpin kekaisaran awan angin telah meninggal di sini Bisa dikatakan Kerajaan super mereka Pasti akan jatuh juga Mereka mungkin kekaisaran super pertama yang dilenyapkan setelah memasuki wilayah Inti Lebih jauh lagi Tak disangka Orang-orang yang mencapai prestasi seperti itu Adalah sekelompok pria yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah Jika berita tentang masalah ini menyebar Itu akan mengejutkan seluruh wilayah Inti Benar-benar Membuat nama seseorang Dalam satu pertempuran Ria energi yang ganas dan tak terkendali yang telah menyebar ke seluruh langit dengan tenang tersebar pada saat ini Namun Keheningan tetap ada di udara sejauh mata memandang Tidak ada seorang pun dari kerajaan super yang berani membuat suara Karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Moven dari kekaisaran Li Ho Akhirnya sadar kembali beberapa saat kemudian dan berkata Dunia ini telah berubah Dia merasakan ketakutan yang tersisa saat dia menatap dua mayat sedingin es Sambil mencoba mengucapkan lelucon untuk sedikit menenangkan hatinya Yang pun lanjut berkata Rio Lindong ini Mereka berasal dari kerajaan beringkat rendah Benar-benar Dunia telah berbalik Kata-kata berikut dari Moven pada dasarnya tidak terdengar Dan samar-samar mengandung perasaan pahit Sebagai seorang dari kerajaan super Dia pasti akan merasa lebih unggul Ketika menghadapi pesaing dari kerajaan beringkat rendah Menengah dan bahkan tinggi Lagipula Mereka dengan mudah dapat mencapai prestasi yang orang lain butuhkan Untuk melakukan banyak upaya untuk mencapainya Titik awal mereka jauh melebihi yang lain Dan itu memungkinkan mereka untuk dapat memimpin dalam perang seratus dinasti ini Dengan cara yang sangat mudah dan menjulang di atas orang lain Namun pada saat ini Kerajaan beringkat rendah Yang dia anggap tidak penting seperti semut Benar-benar telah menghasilkan tiga individu yang sangat merepotkan Atau bahkan mengerikan Senjangan yang menakutkan antara kerajaan beringkat rendah dan kerajaan super Telah dilintasi dengan paksa oleh Lindong pada saat ini Mulin menoleh pada saat ini dan melirik wajah kaku Wuta Saat dia mengecek sambil tersenyum Wuta Sepertinya matamu sangat mengerikan Awalnya Wuta telah merencanakan untuk bergabung dengan kekaisaran awan angin Di tengah-tengah ini mungkin saja Wuta memendam beberapa pikiran buruk terhadap mereka Namun sekarang kekaisaran awan angin telah dihancurkan oleh tangan Lindong Niat Wuta untuk bergabung hancur seketika Mofen tertawa terbak-bak Suaranya jelas terdengar sobong Hahaha 10 juta pelirwana yang kamu pinjamkan itu Sepertinya semuanya terbuang sia-sia Ekspresi Wuta tidak sedap dipandang saat dia tertawa kering Matanya melihat kelompok Lindong dengan rasa takut Namun hatinya tanpa sadar mengutuk Dia tidak mengutuk kelompok Lindong Sebaliknya dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna itu Ia pun lalu balas berkata kepada Mofen Heheh Apa yang kalian berdua bicarakan Sebuah kerajaan super Yang memiliki tiga ahli tahap empat yuan nirwana Kini benar-benar telah dihabisi saat mereka memasuki wilayah inti Dan ini benar-benar memalukan Meskipun dia mengutuk dalam hatinya Dia dengan jelas mengerti Bahwa jika itu adalah kekaisaran hutannya Kecepatan di mana mereka akan dihancurkan Pasti akan lebih cepat Kekuatan tempur yang ditampilkan kelompok Lindong Telah melampaui kekaisaran hutannya Ia pun hanya besar berkata di dalam hati Meskipun hasil dari pertempuran ini Sangat memalukan bagi kekaisaran super Kekuatan bertarung Lindong dan timnya Telah melampaui kekuatan kekaisaran hutanku Belirwana yang aku kumpulkan dengan kerja keras Sial Para penipu sialan Sekarang tidak ada lagi orang yang bisa aku mintain Karena mereka sudah mati semua Hutah melihat ke langit tanpa berkata-kata Hatinya sakit tetapi yang bisa dia lakukan Hanyalah mengutuk dengan marah di dalam hatinya Lindong mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya Yang berisi rasa hormat yang tebal dari sekelilingnya Saat dia langsung duduk di tanah Rasa sakit yang hebat yang menyebar ke seluruh tubuhnya Menyebabkan dia membuka mulutnya Pertarungan ini bisa dianggap sebagai yang paling intens Sejak Lindong memasuki medan perang kuno Harus dikatakan bahwa Feng Chang memang sangat kuat Belum lagi harta karun jiwa surgawi yang dia pegang Meskipun Lindong memiliki cukup banyak kartu truf Dia masih dipaksa ke dalam situasi seperti itu Jelas bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat Setelah mengalami pertarungan semacam ini Yang mendorong seseorang kebatasnya Lindong pun tampaknya tak peduli dengan rasa sakit yang dia alami Wajahnya terlihat tetap selalu bersemangat Dan dia pun berkata kepada dirinya sendiri Meskipun naga hitam surgawi menyebabkan beberapa cederah Tapi setelah melampaui batas yang bisa ditanggung oleh tubuhku ini Adaptasiku terhadap kinaga surgawi Telah diperkuat secara signifikan Dalam pertempuran yang sengit ini Potensi dalam diriku benar-benar meningkat banyak Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh